Pemirsa emiten konstruksi PTPP Persero TBK atau PTPP akan menawarkan surat utang dengan total nilai 2 triliun rupiah. Surat utang tersebut terdiri dari obligasi berkelanjutan 3 PTPP tahap 1 tahun 2021 senilai 1,5 triliun rupiah dan sukuk muda rabah berkelanjutan 1 PTPP tahap 1 tahun 2021 senilai 500 miliar rupiah. Berdasarkan prospektus yang dirilis perseroan, obligasi ini bakal terdiri dari 2 seri. Seri A tawarkan dengan jumlah pokok 850 miliar rupiah dengan tenor 3 tahun dan tingkat suku bunga tetap 8,50 persen per tahun. Sementara seri B memiliki nilai pokok 650 miliar rupiah dengan tenor 5 tahun dan tingkat suku bunga tetap 9,10 persen per tahun. Sukuk tersebut juga terdiri dari 2 seri. Seri A tawarkan dengan jumlah pokok 400 miliar rupiah dan jangka waktu 3 tahun, serta indikasi bagi hasil ekwivalen 8,50 persen per tahun. Sementara seri B memiliki nilai pokok 100 miliar rupiah dengan tenor 5 tahun dan indikasi bagi hasil 9,10 persen per tahun. Bunga obligasi dan pendapatan bagi hasil sukuk ini akan dibayarkan tiap 3 bulan sekali, terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 2 Juli 2021. Dengan demikian, bayaran bunga dan pendapatan bagi hasil pertama jatuh pada 2 Oktober 2021. Setelah dikurangi biaya-biaya emisi, PTPP akan menggunakan Rp1,04 triliun dan hasil penerbitan obligasi untuk pengundasan pokok obligasi berkelanjutan 2 PTPP tahap 1 tahun 2018 seri A yang jatuh tempoh 6 Juli 2021. Masa penawaran umum obligasi dan sukuk ijara ini di 29 Juni 2021. Tanggal penjatahan di 30 Juni 2021 dan distribusi secara elektronik pada 2 Juli 2021. Sementara pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 5 Juli 2021. Berbagai sumber adik-sumber. Terima kasih telah menonton!